halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya norin hurudin setelah hampir 2 bulan saya off untuk sementara waktu karena memang ada tugas yang perlu fokus dan kali ini ada video terbaru dari saya dan mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan ini adalah pilar dalam melakukan iklan di facebook ads ini adalah pilar dalam melakukan iklan di facebook ads ini penting banget buat teman-teman pemula khususnya di facebook ads ini bukan soal teknik ya karena di facebook ads itu perlu teman-teman ketahui teknik itu kesekian teknik itu kesekian apa sih sebetulnya yang paling penting nah ini saya akan sampaikan 4 pilar dalam facebook ads pilar yang pertama itu adalah winning product jadi sebelum ke teknik teman-teman pastikan temukan dulu winning product teman-teman bisa riset sederhana lagi bisa di marketplace bisa di google trend gitu ya dan intinya sih di marketplace juga bisa itu yang paling simple sekarang tinggal cari aja apa yang paling populer dan apa yang paling laris ya teman-teman semuanya jadi pilar pertama itu pastikan produknya winning saat winning teknik seperti apapun pasti akan laku ya lalu kemudian yang kedua adalah konten yang winning nah setelah produknya winning kemasan untuk kontennya kayak apa sih nah ini juga teman-teman penting banget untuk dipelajari kalau misalnya teman-teman bingung silahkan aja contoh dari kompetitor ya buka aja langsung facebook gallery ya jadi ad gallery teman-teman bisa piru disana sesuai dengan produk yang teman-teman jual nah itu gimana sih kompetitor membuat sebuah konten selain konten untuk ads konten juga itu di landing page nya juga teman-teman bisa tiru ya nah itu pilar yang kedua konten yang winning lalu baru nih yang ketiga itu adalah teknik ya nah teknik ini bisa dipelajari oleh teman-teman baik yang gratis atau berbayar banyak banget ya salah satunya yang saya rekomendasikan itu ada di link deskripsi ya itu saya rekomendasikan sebuah kelas yang memang ini sangat relate lah untuk sekarang so teman-teman silahkan langsung aja join lalu kemudian pilar yang keempat adalah teman diskas nah teman diskas ini bisa berupa mentor bisa berupa group ya nah itu penting banget pilar keempat yang akan menopang semuanya kalau teman-teman misalnya bingung kan kalau misalnya gak punya tempat diskusi kan nanti malah bingung juga nah jadi sebetulnya sebelum ke teknik itu ada yang lebih penting dua tadi ya jadi ini empat pilar yang penting banget buat teman-teman semuanya yang jika ingin teman-teman beriklan di Facebook ads itu lancar maka perhatikan empat pilar itu meskipun ya di Facebook itu gak ada yang bisa ditebak kadang aneh ya dikit-dikit bened gitu dikit-dikit bened sekarang banyak banget lah intinya cuma yang terpenting adalah teman-teman bisa belajar dari setiap prosesnya gitu ya dan teman-teman bertahap aja dan bisa belajar banyak konten ilmu-ilmu di YouTube dan teman-teman yang ingin mendapatkan empat pilar itu tadi saya rekomendasikan satu kelas Facebook ads dan itu ada di deskripsi informasinya teman-teman bisa jualan dengan produk yang laris konten yang disupport dan kontennya juga sangat bagus ya sangat winning lah intinya lalu kemudian yang ketiga tekniknya diberitahu lalu yang keempat juga tempat diskus ada dua grup pemula dan expert teman-teman bisa belajar disitu so join aja disana marginnya minimal 100 ribu sampai jumpa di next video mudah-mudahan saya bisa upload lagi video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih